Mengunjung ke sebuah akwarium, Birch Aquarium, milik University of California di San Diego, kini bisa melihat satwa unik di antara rumputan laut. Leafy Sea Dragon, atau naga laut berdaun, masih kerabat dengan tangkur buaya dan kuda laut. Habitat aslinya adalah pantai selatan dan barat Australia. Kini ikan yang bisa berkamuflase di tengah dedaunan rumput laut ini bisa dilihat di lokasi mirip habitat. Habitat aslinya. Birch Aquarium termasuk pusat penangkaran paling sukses untuk kuda laut. Karena itu diharapkan habitat buatan ini bisa membantu memulihkan populasi naga laut berdaun. Naga laut terancam di habitat aslinya tak akibat perubahan iklim dan pencemaran. Selain itu binatang ini juga sering dijual secara ilegal untuk bahan obat tradisional Tionghoa. Karena bentuknya yang menarik, hewan ini juga diminati penggemar ikan hias meski hanya segelintir hobis ahli boleh memilikinya. Untuk hobi aquarium, naga laut hanya bisa dijual belikan bila ditangkarkan karena naga laut liar kini dilindungi. Dan karena proses penangkaran ini belum bisa dilakukan secara komersial, harga masing-masing hewan unik ini bisa mencapai 10.000 hingga 15.000 dolar. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.